Rema hari ini, Efesus 5 ayat 23 Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebuah kereta api dikendalikan oleh kepala kereta api yang disebut lokomotif. Lokomotif selalu berada di bagian kereta paling depan karena merupakan bagian dari rangkaian serta di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api. Rangkaian kereta lainnya akan dibawa bersama-sama oleh lokomotif ini kemana saja lokomotif pergi. Tanpa lokomotif, rangkaian kereta hanyalah sebuah rangkaian kotak besi yang tidak bisa bergerak. Rasul Paulus mengajar jemaat di Efesus mengenai peranan suami dalam keluarga yang juga dianalogikan seperti hubungan Kristus dan jemaat. Tanpa Kristus, jemaat tidak akan tahu kemana mereka harus meletakkan harapan dan iman mereka. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting di mata Tuhan karena suami yang akan menunjukkan jalan kemana anggota keluarganya akan melangkah. Jika suami tidak bisa mengarahkan istri dan anak-anaknya ke jalan yang benar, maka seluruh anggota keluarga tersebut bisa tersesat. Oleh karena itu, Paulus menyebut peranan suami sama seperti Kristus yang menyelamatkan jemaat karena tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman jemaat. Terkadang kita menganggap remeh peran suami dalam keluarga, padahal suami memegang peranan yang sangat penting. Keluarga bisa berbahagia atau berantakan ditentukan oleh suami sebagai kepala keluarga karena suami merupakan teladan bagi istri dan juga anak-anak. Jika suami melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka anak-anak dan istri juga akan melakukannya. Hal inilah yang sangat diharapkan Tuhan dari setiap keluarga Kristen. Apakah saat-saat ini Anda merasa menjadi suami yang berperan sesuai keinginan Tuhan? Apa yang harus dilakukan untuk bisa melakukan peranan suami sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana caranya agar Tuhan senantiasa memberikan petunjuk untuk melakukan peranan sebagai suami dalam rumah tangga? Terima kasih Tuhan untuk remeh hari ini. Engkau telah bukakan rahasia besar bagi kami. Roh Kudus tolong kami sehingga kami dapat melakukan tugas kami untuk menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sadari bahwa peranan suami sangat penting di mata Tuhan. Terima kasih telah menonton!